The second part, just enjoy the video. Topiknya nanti adalah tentang family member. Penting ini dalam memperkenalkan family membernya kita harus tahu. Kalau kakek itu apa namanya dalam bahasa Inggris? Kalau nenek itu apa? Kalau kakak dan seterusnya itu apa? Yang tidak kalah penting selanjutnya itu tentang pronoun. Apa itu pronoun? Secara garis besar, pronoun itu bisa kita katakan adalah kata ganti. Bagaimana itu bentuknya? Nanti akan kita bahas di penjelasan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu materi kita, topik yang akan kita bahas itu tentang WH Question. Expressions and Responses. Bisa kita lihat di layar ini. Introduction itu ada dua modelnya. Yang pertama, self-introduction. Yang kedua, introduce someone to others. Nah, self-introduction ini artinya kita memperkenalkan diri kita sendiri ke orang lain. Nah, sedangkan introduce someone to others. Artinya, kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, ada dua bentuk ya introduction ini. Nah, modelnya bagaimana? Modelnya formal ada informal. Jadi, dalam introduction itu, cara memperkenalkan diri itu ada yang dalam bentuk formal, ada yang dalam bentuk informal. Nah, apa perbedaannya? Formal itu digunakan pada acara resmi atau pada event yang resmi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa formal itu digunakan ketika situasinya resmi. Nah, sedangkan informal itu digunakan ketika situasinya tidak resmi. Apa contohnya ketika kita bertemu dengan teman lama atau kita bertemu dengan orang asing di tempat yang tidak resmi. Nah, misalnya di jalan, di kafe, atau di mana saja. Sedangkan resmi itu bisa kita kategorikan pada sebuah acara-acara besar misalnya. Atau di sekolah, atau di kantor, atau di mana saja yang formal gitu ya. Nah, selanjutnya, pada umumnya, bagaimana orang perkenalkan diri itu, itu biasanya paling umum sekali orang menggunakan ini. My name is. Nah, nama saya adalah John. I am John. Nah, bisa juga ya, ada dua pilihan. My name is John atau I am John. Sama saja. Tapi yang lebih formalnya ini ya. My name is John. Kalau kalian mau lebih formal, itu kalian bisa menggunakan my name is John. Nah, yang selanjutnya, I am. Years old. Nah, ini berarti kita memberikan keterangan tentang usia. Berarti, I am 25 years old misalnya. I was born in where? In. Nah, berarti dia menanyakan lokasi. Di mana? Misalnya. In Jakarta misalnya ya. In Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada I was born on. Nah, ini ditanyakan on. Berarti itu menanyakan, kita memberikan informasi tentang tanggal atau bulan. Misalnya, contohnya. I was born on September. September 20, 1995 misalnya. Seperti itu ya. I am a what? Nah, ini misalnya memberikan keterangan tentang job or occupation. I am a doctor. I am a lecture. I am a teacher. For example, we can say it. We. I am a teacher. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini ada table yang sudah disediakan. Kita bisa lihat ini ada expression, ada responses, dan ada dalam bentuk informal, ada dalam bentuk formal. Nah, bisa kita lihat di sini. Silahkan diperhatikan. Allow me to introduce myself. My name is Lukman. Nah, ini adalah dalam bentuk formal. Jadi, biasanya kalau formal itu lebih panjang dari informal. Allow me to introduce myself. Nah, sedangkan di sini langsung nanya. What's your name? I am John. What's yours? How are you? Hi, John. Let me introduce myself. I am. How do you do? Sama dengan responnya juga. Itu juga panjang. My name is. Atau I am John. I am Jack. I am what? Siapa? Terserah namanya siapa. Nice to meet you. My name is. How do you do? Nah, seperti itu ya. Nah, responnya biasa. Simple. My name is. I'm fine. Thanks. Thank you. Seperti itu. Nah, ini yang self-introduction. Kita lihat selanjutnya. Contohnya. Nah, ini ada introducing someone to someone else. Kenakan orang lain ke orang lain. Atau kenakan teman kita ke orang lain. Nah, ini responnya. Kita lihat di sini. Let me introduce you to. To our new director. May I introduce my wife. I'd like to introduce my best friend. Nah, seperti itu. How do you do? Nah, ini benar-benar untuk informalnya. This is dubious. This is ida. This is john. This is please meet my friend. Nah, gitu. Bisa juga ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang family member. Kota keluarga ya. Family member. Nah, siapa saja yang ada dalam family member itu secara garis besar. Itu yang paling umum atau yang paling kecil ya skopnya. Family member itu yang pertama ada father. Ada mother. Ada mother. Ada mother ini adalah ibu ya. Sedangkan father adalah ayah kita. Nah, father ini juga memiliki father. Nah, itu disebut dengan grandfather. Nah, itu disebut dengan grandmother. Grandmother itu adalah nenek ya. Nenek. Sedangkan grandfather adalah kakek. Kakek dari siapa? Kakek dari kita. Nah, you ini adalah posisi kita di sini. Nah, father and mother juga punya anak. Itu disebut dengan brother. Nah, dan sister. Nah, ini you. Ya. Seperti itu. Jadi, ini secara sederhana. Jika kita lihat lagi, masih banyak lagi anggota family yang lain. Ada uncle. Apa itu uncle ya? Itu paman ya. Ada angg. Ya. Ada. Siapa lagi? Ada nipiu and so on. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pronoun. Nah, apa itu pronoun? Pronoun itu adalah sebuah kata yang takes the place of a noun. Artinya, sebuah kata yang mengambil posisi dari sebuah noun. Nah, jadi, dalam sebuah, di dalam self-introduction, dan juga other communication activities, pronouns itu sangat sering diucapkan ya. Pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Artinya, pronoun ini sering digunakan dalam conversation untuk mencegah pengulangan yang tidak dibutuhkan. Apa maksudnya pengulangan yang tidak dibutuhkan? Mengulang nama orang. Nah, seperti itu. Apa contohnya? Kisah kita lihat di bawah ini. Sarah is a good student. She likes math so much. Nah, jadi, ada kita lihat di sini she. Ya. Nah, she ini siapa? Ya, Sarah. Ya, Sarah. She ini adalah pengganti Sarah. Jadi, she ini bisa kita katakan sebagai pronoun. Jadi, she ini adalah salah satu bentuk pronoun. Jadi, apa saja contoh pronoun itu? Pronoun itu ada banyak contohnya. Ya, ada I, ada you, ada me, they, we, she, him, it, ya. As juga beberapa contoh dari pronoun. Kita lihat contoh yang kedua. Please meet my friend Andy. Andy. He is a new student here. He ini pengganti siapa? Pengganti dari Andy. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa pronoun itu adalah sebuah kata ganti. Kata ganti, ya. Sebuah kata ganti. Sebenarnya, pronoun itu ada banyak. Pronoun itu ada juga yang disebut dengan subject pronoun. Ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective. Okay, possessive adjective, ada possessive pronoun, dan ada reflexive pronoun. Ya, ada reflexive pronoun. Nah, apa saja contohnya yang subject pronoun ini? Ya, yang kita bahas tadi. Ada I, ada you, ada he, she, ya. Nah, kita garis bawah ini dulu. Ada we, ada you, ada they. Nah, ini apa maksudnya? Ini kenapa kita pisahkan? Nah, yang di atas ini adalah singular, ya. Subject dalam bentuk singular. Nah, sedangkan yang di bawah ini, subject dalam bentuk plural. Dalam bentuk plural. Nah, subject dari pronoun ini, dia memiliki atau bisa bertransformasi menjadi objek. Subject ini bisa bertransformasi menjadi objek. Nah, I ini bisa menjadi me, ya. You ini tetap menjadi you. He bisa menjadi him. She bisa menjadi her. It bisa menjadi it. Tetap, ya. Nah, we ini akan menjadi us. You tetap menjadi you. Sedangkan they bisa menjadi them. Oke. Jadi, tadi itu additional materialnya. Buat tambahan. Karena ada beberapa part kayak pronoun itu juga banyak digunain di kalimat paragraf memperkenalkan diri dan terutama memperkenalkan orang lain, ya. Terutama buat memperkenalkan orang lain, sih. Kata-kata tadi kayak she, atau he, atau we, atau us. Itu banyak digunakan. Biar dalam penulisan kita tidak mengulangi hatori danden ya, bahasanya kayak udah ngobong. Misalkan my parents, nanti parents lagi lebih baik, lebih hemat kita menggunakan they. Mungkin kalian di bahasa yang itu juga belajar ya. Gimana menulis kalimat paragraf yang benar. Biar nggak berulang-ulang diganti pakai apa. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita pakai pronoun. Itu tambahannya, sih. Sama tadi awal ngomongin tentang introduction itu buat review aja. Biar kalian tambah paham ya, insya Allah. And then, see you at the Google Classroom. So, this is the end of the video. Thank you so much for your attention. If you have any question, just tell me at the Google Classroom. Okay, bye-bye.